Inilah salah satu laga yang sulit dilupakan dalam sejarah kelas berat yakni pertemuan antara Lennox Lewis melawan Hasim Rahman Bahkan dari saking serunya, laga mereka disebut sebagai darah dibalas darah Di tahun 90-an akhir, Lennox adalah salah satu petinju kelas berat yang sulit dikalahkan Kala itu, ia berstatus raja dan pemilik sebuah juara WBC, IBF, dan IBO Hingga akhirnya, ia dipertemukan dengan si leher beton Mike Tyson Namun sayang, duel ini batal karena saat itu Tyson kedapati menggunakan ganja yang membuat duel akbar ini tak terselenggara Yang akhirnya, Lennox diberi mandat untuk melawan petinju lainnya dan Hasim Rahman adalah pilihan utamanya Jelas, laga ini berat sebelah karena Rahman bukanlah petinju terbaik saat itu Apalagi, laga sebelumnya ia dua kali dikalahkan dengan sadis Pertama, yakni dari David Tua pada tahun 98 Dan yang terakhir, yakni dari Oleg Maskaev pada tahun 99 Lebih parahnya, Rahman saat itu sampai keluar dari ring pinju Dan timbalah pada hari yang dinantikan yakni 22 April 2001 dan bertempat di Afrika Selatan Laga yang dihadiri ribuan penonton itu Lennox diunggulkan jauh yakni 20 banding 1 atas Rahman Dan benar saja Sejak beronda pertama dibunyikan Lennox berhasil membuat Rahman kewalahan Sepanjang pertandingan ini, Lennox benar-benar ingin menghabisi Rahman secepat mungkin Namun, Rahman masih kuat bertahan Dari ronde pertama hingga ronde kelima inilah Lennox masih mendominasi pertandingan Namun sayang, di akhir ronde kelima inilah Entah mengapa, Lennox lupa cara bertahan Pukulan bertubi-tubi Rahman membuyarkan semuanya Tak ada yang menyangka, sang singa akhirnya kalah dengan mengenaskan Setelah kemenangan ini, akhirnya Rahman diberi tawaran oleh Don King untuk melawan Tyson Namun, Rahman malah menolak dan memilih untuk melawan David Izon Lennox yang mengetahui Rahman tak mau melangsungkan laga rematch Akhirnya, ia mengajukan ke pengadilan Yang akhirnya, keduanya sepakat untuk tanding ulang Namun, sebelum laga rematch, keduanya dipertemukan dalam acara stasiun televisi Tapi sayang, keduanya malah cekcok yang berujung pertengkaran Dan timbalah pada hari yang dinantikan Yakni, 17 November 2001 Yang bertempat di Nevada, US Kali ini, keduanya sama-sama dijagokan Namun, tetap saja Saat di ronde pertama, Lennox kembali mendominasi pertandingan Apalagi, ia ingin membalas kekalahan sebelumnya Tak terkecuali di ronde kedua, Lennox masih terus memberi ancaman Termasuk di ronde ketiga, Lennox dengan percaya diri akan meng-KO-nya Dan tibalah pada ronde keempat Di ronde inilah, Lennox berhasil membalas kekalahan sebelumnya Dari kemenangan inilah Orang-orang menyebutnya sebagai darah dibalas darah Tidak hanya ini saja Bahkan, jauh sebelumnya Lennox juga hampir saja membalas orang yang pernah mengalahkannya Yakni Oliver Mikol Pasalnya, saat pertemuan pertama pada tahun 1994 Lennox mengalami kekalahan pertamanya dengan sadis Dari kekalahan itulah, hingga akhirnya tiga tahun kemudian Keduanya sepakat untuk tanding ulang Tepatnya pada tahun 97 Namun sayang, duel yang diakini bakal sengit itu harus berakhir mengecewakan Karena Mikol tidak mau bertanding saat di ronde kelima Yang ada malah ia menangis Bisa jadi, jika duel ini terus berlanjut Maka Lennox akan menghabisi lawannya secepat mungkin Terima kasih telah menonton!